Halo guys, kembali lagi di Bebasic Channel Belajar Biologi semakin asik Tentunya bersama Kak Idy selalu ya Nah, kali ini Kak Idy akan ngebahas soal UTBK 2019 Atau nama lainnya SBMPTN Ya, di 2019 kemarin yang tentunya tentang biologi ya Nah, di pembahasan video kali ini Kakak ngebatasin tema Yaitu Kakak ngebahasin yang tentang soal akar adventif Ya, jadi ini banyak yang belum paham tentang istilah aneh ini ya Namanya akar adventif Nah, sebelum Kakak mulai video ini Pada baiknya kamu semua bagi yang baru aja gabung di video Kakak Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video Kakak Jangan lupa juga bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu update mendapatkan video-video terbaru dari Kak Idy Yang pasti tentang biologi Dan pastinya lagi kamu gak bakal nesel Kenapa? Karena Kakak bahasnya simple aja Dan yang penting mewakili dari pembahasan dari soal itu Ataupun materi yang dibawakan pada saat itu juga ya Nah, penjelasan tentang definisi akar adventif Kita bahas dulu tentang akar adventif itu apa Oke, akar adventif Coba kita bahas dulu ya Apa itu akar adventif? Oh ya, Kakak kasih waktu bagi kalian sambil menunggu ini Kakak kasih waktu buat menjauh apa ya Mengklik tombol like dan subscribe Jangan lupa ya Oke, Kakak jelasin dulu ya tentang akar adventif Akar adventif Akar adventif adalah Nama lainnya disebut juga dengan akar modifikasi Akar adventif Kata kuncinya itu dulu nih Akar modifikasi Kemudian Dia tidak pada tempatnya Jadi dia tidak di dalam tanah Melainkan di atas tanah Karena dia kan akar modifikasi Ya kan Berarti dia bukan di dalam tanah Seharusnya di dalam tanah Tapi dia keregara modifikasi Maka dia berada di selain di dalam tanah Yaitu siapa di atas tanah Walaupun ada beberapa yang Di dalam tanah Tapi agak-agak keluar juga sih ya Ujung-ujungnya ya Nah, kenapa dibilang akar modifikasi Mereka ini Merupakan bentuk modifikasi Dari organ-organ tertentu ya Yang kayak akar sebenarnya Nah, dia mempunyai fungsi khusus Ya, fungsinya itu Nanti dia punya fungsi khusus Fungsi khususnya Disesuaikan dengan jenis-jenisnya nanti Gitu aja ya Jadi kamu jangan bingung Fungsi khususnya apa sih Kak Kok gak menjelasin gitu kan ya Fungsi khususnya Nanti cocokin aja Dengan contoh-contoh dari Atau jenis-jenis akar adventif ya Nah, sekarang baru kita bahas Jenis-jenis akar adventif Jenisnya Jenis-jenis akar adventif Yang pertama Ada namanya akar gantung Tau ya gantung ya Bukan kayak hubungan kamu ya Digantu-gantung Wak-wak-wak Akar gantung ini Dia contohnya kayak Tau lah ya tumbuhannya Beringin 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 lawannya panas Itu dingin ya Nah, kemudian ada lagi Namanya disebut dengan Akar penyangga Ada lagi disebut Namanya akar penyangga Jadi dia menyangga ya Menyangga Nah, berarti disini Contohnya kayak si Mengruf Jadi kayak Kamu pernah lihat tumbuhan Mengruf Nama lainnya bakau Ya Itu kan akarnya kayak Menyokong ya Menyangga Biar tubuhnya tuh Nggak anyut Kena ombak Di pantai ya Maka ini katakan Sebagai akar penyangga Atau dibilang akar tunjang Atau akar lainnya Contohnya pada akar Mengruf Atau bakau Kalau belum tahu Mengruf sama bakau Main-main ya Ke pantai Yang deket-deket pantai lah ya Kemudian ada lagi Namanya akar tunjang ya Akar tunjang Ini menunjang ya Akar tunjang Ini kebanyakan Juga terdapat Pada tanaman-tanaman Yang digunakan Untuk menyokong Tubuhan itu sendiri Contohnya pada Tanaman sawit Ya Kemudian ada lagi Namanya akar panjat Ini bukan panjat pinang ya Ini akar panjat Atau fungsinya Sebagai memanjat Akar panjat Atau memanjat Nah dia Untuk memanjat ya Atau untuk memegang Contohnya adalah sirih Kalau gak pakai akar panjat Maka sirih gak bakal Tumbuh sampai panjang-panjang Ke atas sana ya kan Kemudian yang terakhir Namanya ada akar papan Akar papan Ini contohnya Pada tonaman Atau pohon arah Atau pohon arah ya Nanti kalau belum tahu Tinggal searching aja Lihat gambar Di picture Di google ya Biar ketahuan Jadi untuk penjelasan Akar adventif Ini aja sebenarnya Gak usah banyak-banyak Kakak ulang lagi Akar adventif Adalah akar modifikasi Dimana dia Kebanyakan Tidak terdapat Pada letaknya Yang harusnya di dalam tanah Dia malah di luar Atau di atas Punya fungsi khusus Yang disesuaikan Dengan jenisnya Akar gantung Ya untuk bernafas Nah malah akar gantung Akar nafas kan Contohnya beringin Akar penyangga Menyokong Ya kan Contohnya mengrup Akar tunjang Pada sawit Biar sawit itu kokoh Akar panjat Memanjat Biar sirih itu Bisa naik ke atas Terus Kayak merambat Merambat gitu Kemudian akar papan Contohnya kayak pohon arah Atau akar banir ya Nah itu kurang lebih Penjelasan dulu Tentang akar adventif Kemudian kita baru masuk Yang namanya Pertanyaan Pertanyaan Di soal UTBK Tahun 2019 Lalu Ya Kalau udah dijelasin Kamu pasti bakal Lebih gampang ya Ini ada dua soal Yang menanyakan Tentang akar adventif Nomor satu Dia menanyakan Ini materi tentang Struktur tumbuhan ya Biologi Struktur tumbuhan Fungsi dan struktur tumbuhan Kelas sebelas Ya Semeter satu Pernyataan yang tidak Lihat lagi Lihat lagi Pernyataan yang tidak Berarti yang salah Mengenai akar adventif Pada tumbuhan adalah Membantu penguatan struktural Bener gak yang tadi ini Bener Contohnya kayak pada siapa tadi Akar pendukung Atau penyangga Pada bakau tadi Ya kan Bener kan Dia mendukung Menguatkan strukturnya Supaya dia tetap tegak Berdiri Bisa kuat Dihantam badai Dihantam badai Dihantam badai ombak Bener ya Badai ombak Supaya dia tetap kokoh Contohnya pada bakau Membantu penyerapan oksigen Contohnya kayak pada Akar napas Ya kan Tadi gak gak jelasin kan Akar napas Atau akar gantung Pada siapa Pada beringin Ya kan Tadi udah gak jelasin Membantu penyerapan air Dan mineral Ya pasti dong Yang namanya akar Pasti berhubungan dengan penyerapan air Dan mineral Secara gak langsung Semua akar kan Diinduksi oleh cekaman lingkungan Nah ini yang tadi kakak belum jelaskan Kebanyakan yang namanya akar adventif Kenapa dia muncul Karena dia ada tujuan untuk melindungin Atau sebagai proteksi Sebagai pelindungan Contohnya adalah kayak Ini nih Kayak tanaman bakau tadi Kalau dia gak ada Gak punya akar Apa tadi namanya Akar penyangga Maka gimana Kalau ada badai Gak bakal bisa Sehingga dia diinduksi Atau dirangsang Karena adanya cekaman lingkungan Karena adanya cekaman Maka dia muncul Atau muncullah akar modifikasi Berupa akar penyangga Ya kan Yang digunakan untuk apa Untuk mendukung Kehidupan dia Karena deket pantai Deket ombak Ya kan Cekaman lingkungan Berarti ada cekaman Ada gangguan Contohnya kayak badai Ombak dan sebagainya Ya kan Dan akar-akar modifikasi Jenis lainnya Maka yang salah Pada jawaban ini Adalah yang E Dihasilkan dari jaringan akar Yang namanya akar modifikasi Bisa saja Itu bukan berasal dari akar Atau jaringan akar Bisa jadi muncul dari jaringan-jaringan yang lainnya Karena dia bukan akar 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 pure Akar modifikasi Oke ya Itu untuk soal nomor 1 Lanjut Sekarang kita Masuk untuk soal nomor 2 Lagi-lagi Pertanyaannya Adalah Tentang Akar adventif Ya kan Materinya juga sama Tentang struktur tumbuhan Kelas 11 Pernyataannya adalah Pertanyaannya adalah Tumbuhan yang tidak Menghasilkan akar adventif Yang tidak Berarti yang selain yang tadi Kita bahas ya Siri ada ya Siri ya Siri ini dari contohnya Dari mana tadi nih Akar Panjat Yang kakak bilang tadi Dia manjat-manjat Biar makin tinggi Atau makin Banyak Itu ya kemana-mana Kayak merambat Bakau Tadi merupakan contoh Tadi merupakan contoh dari akar Akar apa Akar nafas Ya kan Baru aja dibahas di nomor 1 tadi Eh sorry akar nafas Akar penyangga Bakau kan Penyangga Biar dia kuat Kena badai Ombak Beringin Akar Nafas Ya kan Beringin itu akar nafas Alang-alang ini merupakan contoh dari Rejom Atau merupakan modifikasi akar juga ya Jadi dia merupakan modifikasi akar Maka yang bukan akar atentif Adalah jagung Jagung ini adalah Tumbuhan monokotil guys ya Tumbuhan monokotil Yang dimana akarnya jenisnya serabut Bukan akar modifikasi Gitu ya Pernah lihat pon Ini gak? Pohon lagi Pernah lihat tanaman jagung gak? Lihat deh akarnya Akarnya tuh bentuknya serabut Tidak mengalami modifikasi Tidak seperti tanaman-tanaman lainnya Yang dia bentuknya mengalami Modifikasi Jadi kalau kamu lihat nanti Tanaman jagung Cabut ya Yang udah tua Yang udah dipanen pastinya ya Bukan yang masih Ada buahnya kamu cabut Bisa dimarip tukangnya ya Jadi kamu cabut Kamu lihat Atau gak usah gitu deh Kamu tanam aja biji jagung Sekitar 2 minggu Bakal ada berakar Akarnya kamu lihat Akarnya bagaimana Apakah dia merupakan jenis akar adventif Atau bukan? Dia merupakan jenis serabut Jadi dia bukan akar adventif Nah kurang lebih Sekian dulu pembahasan Untuk soal UTBK Tahun 2019 Biologi ini ya Mudah-mudahan kamu Bermanfaat Tonton ini ya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan kamu mungkin bisa Share video ini Ketemuan kamu Ingat Biar kamu Baik Atau bagus Atau bagus Maka Kamu share videonya Biar kita saling berbagi kebaikan Ya Supaya teman kamu juga Paham tentang Bibologi Tentunya untuk belajar Persiapan Ujian UTBK Tahun depan Yaitu 2020 Jangan lupa untuk Selalu like Share Subscribe Dan share Dan komen Selalu Bye 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 Bye